Ada sedikit tik buat sahabat-sahabat, kalau memang pengetepan ini kurang berhasil, jadi untuk R yang 33 disini harus sahabat lepas. Kalau memang semuanya sudah benar, karena ini nanti akan dibuka lagi, jadi untuk transistor yang bawaan ini tidak saya apa-apakan. Karena disini kan menggunakan NGE 340, jadi saya ganti. Jadi posisinya diputar balik, seharusnya kan pemasangan seperti ini, tapi diputar balik seperti ini. Terima kasih telah menonton Dan Bang Budi masih sama, bajunya masih sama, gantengnya masih sama, dan saya lumusnya masih tetap sama. Jadi hari ini saya ingin membuat tutorial lagi untuk sebuah hatching ini untuk pemasangan di bagian transistor, atau pemasangan di bagian key driver-nya. Karena kemarin sudah saya buatkan videonya untuk pemasangan dan pengetesan tegangan di bagian power, dengan trapo yang 20 Ampere dikali 2. Dan ini key-nya akan saya buatkan. Jadi Bang Budi kita lagi mengerjakan masih tetap barang yang sama, dan saya juga masih tetap barang yang sama. Dan untuk key-nya seperti ini, key kecil-kecil saja, tidak terlalu besar, ini 506. Sangat mantep. Jadi buat sahabat-sahabat jangan lupa, dukung channelnya, Budi The Vlog. Jadi tonton sampai minimal 3 menit, biar tidak kena spam untuk dikagian subscriber-nya. Jadi kebanyakan sahabat-sahabat itu cuma subscriber, tidak nonton, dan lain sebagainya. Itu kasihan Bang Budi-nya sudah capek-capek, sudah senang-senang-senang, lalu loyo lagi. Itu Bang Budi kita. Tetapi kata Bang Budi kita tetap semangat. Yang jelas sukses selalu buat sahabat-sahabat yang sudah mendukung Budi The Vlog, ataupun channel ini Ismail Dadang, yang kali ini membuat tutorial-tutorial tentang sebuah power. Oke, sekarang kita berdekat untuk di bagian gambarnya. Mau ada yang sampaikan Bang Budi? Mohon dukungnya untuk channel Budi ya. Mantap. Oke, mantap. Oke, sekarang kita langsung ke pekerjaan di bagian power-nya. Buat sahabat-sahabat, jadi di sini saya akan melepas dulu di bagian barang yang tidak saya gunakan di sini. Salah satunya untuk skun tancap laki-lakinya ini saya lepas biar tidak semberaut kelihatannya, karena tidak saya pakai. Seperti ini saya buang semua. Nah, skun tancap ini saya tinggalkan satu saja, seperti ini. Jadi untuk R di bagian emitter juga saya ganti nanti. Nah, ini sudah saya cepat. Seperti ini. Dan ini juga ikut saya ganti. Jadi untuk merakit sebuah power itu bukan berarti kita harus menerima apa adanya bawaan dari toko. Jadi semuanya itu harus diperhitungkan sedemikian rupa. Supaya tidak mengecewakan para konsumen, si pemesang, karena ini duitnya bukan sedikit. Ini memakan duit banyak, jadi harus benar-benar kita perhitungkan supaya power ini bisa mengendal sepekar-sepekar sesuai dengan yang sahabat kita mahukan. Jadi bukan berarti barang ini asal bunyi, yaudah selesai. Terus yang 500 kita bilang 1000 watt, 1000 kita bilang 2000 watt. Itu yang selalu kita hindari. Jadi ada baiknya kita selalu jujur, apapun itu pekerjaan kita. Jadi supaya tidak mengecewakan para konsumen kita. Karena dari konsumenlah kita bisa bekerja, dari konsumenlah kita bisa mendapatkan sejaranya. Jadi ini seperti ini, sekuntan cap saya. Sangat banyak sekali ini, tidak terpakai. Jadi kalau sahabat-sahabat ada yang minat, ya silahkan. Saya tidak pakai ini. Saya simpan. Ini tidak tahu sudah berapa power ini. Belum lagi yang terbuang. Ini yang saya simpan saja. Jadi untuk di bagian transistornya itu saya ganti menggunakan IP41. Di sini kan menggunakan MGE 340. Jadi saya ganti. Jadi posisinya diputar balik. Seharusnya kan pemasangan seperti ini, tapi diputar balik seperti ini. Karena kemauan arah antara kaki basis, kaki kolektor, emitternya ketukar balik. Antara transistor MGE dengan transistor PIP. Jadi untuk transistor PIP ini, boleh sahabat ganti, juga boleh tidak diganti. Tapi kalau sahabat suka dengan karakter suara low, jadi sahabat harus ganti. Seperti ini, saya harus ganti supaya hasil karakter basnya itu dapat. Jadi tidak pecah. Ini berdasarkan pengalaman saya saja. Jadi kalau sahabat-sahabat ada yang pengalaman berbeda, ya berarti tinggal sahabat ikut versinya sahabat. Ini pengalaman saya saja mengganti untuk di bagian transistor ini. Jadi untuk komponen yang lain, ini tidak ada saya ganti sama sekali. Terkecuali komponen yang itu tadi, seperti sekuntan capnya, seperti air kapurnya saya lepas, seperti transistor ini. Ini saja yang saya ganti. Selebihnya itu tidak ada saya ganti. Jadi sekarang saya ganti mata bor. Jadi mata bor seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau memang sudah dilubangi. Jadi untuk tatal-tatalan ini, sahabat harus benar-benar pastikan benar-benar bersih. Jadi yang dikhawatirkan itu untuk di bagian tatal-tatalnya itu menyelip di antara salah satu transistor atau menyelip di salah satu kaki air. Nah, itu yang bisa menyebabkan permasalahan. Jadi saya ukur apakah pemasangan Bang Budi kita normal atau tidaknya. Lalu Bang Budi kita kadang-kadang normal, kadang-kadang tidak. Ya, ternyata di sini dia lagi semangat-semangatnya karena pemasangannya baru habis pulang kampung. Jadi pas pokoknya tengah semangat-semangatnya jadi tidak ada yang salah. Semuanya berjalan dengan mulus pemasangan Bang Budi kita. Jadi di sini untuk skruf. Ini skruf. Saya tidak menggunakan kisar. Saya menggunakan skruf. 2.000 Oke, seperti ini. Jadi pemasangan ini bukan berarti tinta asal pasang. Semuanya langsung berjalan dengan mulus. Tidak ramah. Buat teman-teman yang lain juga mungkin ada mengalami kendala-kendala itu sudah biasa. Oke, sudah selesai. Jadi di sini, untuk jalur grun ini, kalau mau skruf ini kita terikan, otomatis dia bisa terhubung langsung ke bodi. Nah, saya memisahkan dengan cara saya potong. Nah, seperti ini. Sudah saya potong. Itu di jalurnya supaya tidak terhubung. Ini memang kita pandang sepele, tapi pengaruhnya sangat besar sekali. Boleh sahabat ikut. Boleh tidak sahabat ikut. Karena ini versinya saya, bukan versinya sahabat. Jadi versinya saya itu saya potong untuk di bagian grunnya. Supaya nanti di saat saya menerikan mor ini, grunnya itu tidak terhubung langsung. Karena di situ juga ada pengaruhnya versinya saya. Tapi versinya sahabat saya tidak tahu juga. Oke, jadi ini sudah. Sekarang saya pemasangan kabel. Pemasangan kabel, saya menggunakan kabel seperti ini. Jadi ini kabel bukan kabel merah-hitam yang biasa. Ini kabel hitam, merah-hitam yang tembaga. Dan untuk isinya itu besar. Jadi di sini saya pasang hanya di bagian kolektor. Terus di bagian basis. Sementara di bagian emitornya itu tidak saya pasang. Hanya menggunakan lima lembah kabel. Nah seperti ini. Ini saya perhatikan. Ini ada min dan ini ada plus. Kabel yang merah ini saya posisikan di bagian yang plus. Untuk di bagian yang min, ada pesawat lewat. Di bagian min itu saya posisikan kabel warna hitam. Oke, jadi pesawat yang sudah lewat. Nah seperti ini. Jadi di sini ada lalat. Karena di sini ada bekas cakaran kucing. Oke, sudah. Sekarang di bagian emitor. Emiternya saya menggunakan kabelnya 0,7 mili. Tidak begitu besar. Oke, jadi saya posisikan pemotongannya dengan ukuran yang sama. Seperti ini. Dan yang satunya juga sama cara kerjanya. Oke, jadi seperti ini. Jadi buat sahabat-sahabat pastikan untuk penyolderan itu benar-benar menyatu antara dua permukaan. Jangan salah satu saja. Jadi kalau menggunakan kabel di bagian emitor atau kabel di jalur spekker ini menggunakan kabel kecil seperti ini. Jadi jangan sahabat mengambil atau menyambung untuk kelari langsung ke soket spekernya itu dari sini. Karena kabelnya kecil. Jadi sahabat akil jalur spekernya dari sini. Biar tenaganya full. Dan setelah itu pengaman. Jadi ini. Saya pasang pengaman menggunakan selongsong bakar. Nah, seperti ini. Jadi saya saja memandang seperti ini kan sangat senang sekali karena kelihatannya rapi. Dan untuk yang satunya juga sama. Jadi ini sudah saya pasang seperti ini. Jadi, walaupun tidak rapi-rapi amat tapi enaklah dipandang mata. Nah, tujuannya kenapa saya buat seperti ini untuk power-power besar. Nanti supaya mudah mengarahkan kabelnya entah itu lari ke sini, entah itu lari ke sini. Karena kalau kita mengarahkan kabel terkena di bagian IC-nya ini. Karena ini 506. Otomatis sedikit menimbulkan getaran. Ada radiasi kabel. Jadi seperti ini. Karena ini ada IC-nya 506. Jadi jangan sampai diarahkan kabelnya melengkung seperti ini. Di saat dipasang di bagian bawah. Jadi usahakan kita larikan posisinya ke samping. Supaya menghindari suara getaran di bagian spekar. Karena kalau kita salah posisi untuk di bagian kabel ini. Contohnya di bawah IC ini. Saya pastikan sahabat-sahabat itu pasti menimbulkan suara getaran atau dengungan. Walaupun kecil. Pasti ada. Tapi kalau sahabat larikan seperti ini ke samping. Jadi semuanya berjalan dengan aman. Nah maka saya pasang pembungkus seperti ini. Tapi tidak semua juga saya pasang pembungkus seperti ini. Hanya power-power tertentu. Kalau 504 tidak perlu. Ini hanya power 506 yang saya gunakan seperti ini. Setelah itu disini lalu saya lepas salah satu transistor lagi. Contohnya seperti ini. Untuk di bagian R ini. Saya lepas. Lalu disini saya coba langsung tap. Untuk sebuah power ini. Jadi power ini langsung saya lakukan pengetepan. Oke disini saya menggunakan R2 Watt 100 Ohm. Untuk di bagian basis. Sementara disini saya menggunakan R33. Jadi posisinya seperti ini. Ini tapan saya. Jadi untuk di bagian basis itu R330. Dan di bagian emitter itu R100 Ohm. Dan untuk pemasangannya sama seperti pada umumnya. Seperti ini. Nah kalau disini kan kita susah membedakan mana yang kabel basis. Mana kabel emitter. Jadi caranya saya tarik seperti ini. Oke saya tarik. Yang mana ngikut saya tarik. Ini bagian basis. Oke berarti sudah menemukan. Jadi kabel merah saya pasang di bagian C. Disini. Sekarang lanjut lagi ke bagian kolektor. Ataupun tegangan. Jadi secara pasangnya seperti ini. Ini pengetepan yang sangat-sangat sederhana. Tapi bisa menimbulkan hasil yang sangat luar biasa. Tapi kalau memang pengetepan seperti ini kurang bertenaga. Nanti akan kita tambah lagi dioda. Untuk pengetepan ini supaya tenaganya lebih kuat. Nah jadi ini kita pasang seperti ini. Jadi posisi kabel itu. Nih. Posisi kabel. Bukan ke belakang. Tapi ke samping. Nah seperti ini. Jadi hasilnya setelah pemasangan itu ya seperti ini. Jadi pengetepan itu tidak kelihatan. Kabelnya juga tidak kelihatan. Jadi seperti ini. Lalu kalau sudah seperti ini kita pastikan lagi. Benar-benar. Supaya tidak ada mengalami kegagalan dalam bercinta atau dalam perakitan ini. Oke. Kita ambil ukur bolak-balik seperti ini. Pastikan basis dengan basis. Kolektor dengan kolektor tidak saling terhubung. Atau saling bersentuhan. Kecuali di bagian emitter. Seperti ini. Jadi ini sudah aman. Nanti ini kan dibuka lagi untuk memasang input dan lain sebagainya. Jadi ini hanya sementara dulu. Kalau memang sudah pas. Untuk more seperti ini tinggal kita kerekkan. Nah seperti ini. Jadi untuk pemasangan yang satunya ini. Sama halnya persis. Tidak ada bedanya dengan yang ini. Jadi kita naik dulu. Supaya durasinya tidak terlalu panjang. Untuk pemasangan yang satunya ini. Oke. Nanti kita datang lagi. Setelah iklan yang berikut ini. Oke. Sama-sama. Jadi sudah selesai pemasangan. Dua-duanya dengan karakter yang sama. Jadi disini ada sedikit tik buat sahabat-sahabat. Kalau memang pengetepan ini kurang berhasil. Jadi untuk R yang 33 disini harus sahabat lepas. Yang 330 nya harus sahabat lepas juga. Kalau suaranya itu langsung hilang tenaga. Karena bisa juga terhambat dari R ini. Jadi kalau memang dia tidak ada masalah. Biarkan. Atau kalau memang bermasalah. Sahabat harus lepas. Diukur lagi seperti ini bolak-balik. Ditukar kiri-kanan. Jadi kebetulan Bang Budi kita kemarin. Masangannya sudah sangat betul-betul benar. Dan benar. Tuh Bang Budi kita lagi semangat-semangatnya tuh. Tuh 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 tuh. Tuh 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 tuh. Nah. Tuh. Bang Budi kita yang masang. Tuh. Ini lagi masang. Nah. Lagi masang. Tuh Bang Budi kita. Berapa transistor itu Bang Budi? Ini 6. 6 transistor. Iya. Mantap Bang Budi kita. Jadi kalau bahasa orang kubu itu sudah pacak. Pacak sih belum. Cuman udah melakasih sedikit aja. Coba. Oke. Kita lanjut ke laptop. Jadi kalau memang semuanya sudah benar. Karena ini nanti akan dibuka lagi. Jadi untuk transistor yang bawaan ini. Tidak saya apa-apakan. Jadi seperti yang awal tadi. Untuk di bagian karbonnya. Tekuannya juga ke samping. Seperti ini. Jadi semuanya sudah selesai. Seperti ini. Ini di part 2-nya. Untuk membuat ini. Jadi sahabat bisa saksikan video ini di part 1-nya. Jadi Bang Budi juga sudah buat seperti itu. Jadi ini menggunakan seperti ini. Jadi 2-2-nya ini sudah selesai. Jadi kebetulan si Entung kita lagi bawa kopi itu. Oh mantap. Si Entung lagi bawa kopi. Oke. Si Entung lagi. Mantap kopi itu. Coba macam mana mantap. Ngomong alo Bang Entung. Ngomong mantap lah kopi itu. Mantap. Mantap. Suut-suut lah. Oh mantap. Oke. Jadi Bang Entung kita sudah bawa kopi. Jadi Bang Entung kita juga ada membuat video. Ismail Adedang Pomeli. Jadi sahabat-sahabat bisa saksikan di sana. Jadi sekarang masih campur-campur juga. Dan jangan lupa. Gua di The Vlog lagi minum kopi. Tidak. Oke. Jadi. Buat sahabat-sahabat yang belum ngopi. Yuk kita ngopi. Biar semuanya melek. Semuanya bisa joss. Pokoknya mantap. Oke. Buat sahabat-sahabat. Jadi inilah versinya saya. Tuh orang gila belakang. Jadi. Untuk cara merakit power. Yaitu pesanan Pak Bos kita berada. Yang berada di Kalimantan. Juga orang Kalimantan. Cuman jauh dari Kalimantannya. Jadi ya seperti ini. Untuk di bagian kit dan transistornya. Jadi mudah-mudahan video ini. Bisa bermanfaat. Dan mohon maaf. Video ini saya buat. Bukan maksud hati. Untuk menggurui sahabat-sahabat. Video ini saya buat. Hanya sekedar ingin berbagi pengalaman. Sesuai dengan versinya Ismail Adedang. Dan semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Salam. Mantap. Kay 나�Dangan. Malam. Wella, New shuki. Bye. So now. So now. Bye. Terima kasih.